Pertukaran. Setiap hari kita melihat dan melakukan pertukaran. Kita menukar waktu dengan kenikmatan. Menukar uang dengan materi. Menukar hubungan dengan popularitas. Begitu banyak hal terjadi dengan pertukaran. Tetapi semua hal itu memiliki satu kesamaan, yaitu kita hanya bersedia menukar untuk sesuatu yang lebih berharga. Ketika kita justru menukar untuk hal yang kurang atau bahkan tidak berharga, itu disebut kebodohan. Kebodohan jika kita menukar kekayaan dengan kemiskinan. Menukar kehormatan dengan celaan. Menukar kehidupan dengan kematian. Di mata dunia itu kebodohan. Namun yang bodoh di mata dunia, justru mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Karena hanya ada satu pribadi yang bersedia dan sanggup melakukannya. Yesus. Yesus melakukan pertukaran melalui dirinya sendiri. Yesus menjadi miskin supaya kita menjadi kaya akan kebaikan. Yesus menjadi kutuk karena kita. Supaya kita beroleh berkat seutuhnya. Yesus menanggung sakit penyakit supaya kita beroleh kesembuhan. Yesus mati di kayu salib supaya kita beroleh hidup kekau. Yesus melakukan semuanya ini karena dia mengasihi kita. Selamat pasca. . Yesus sehat. Yesus sehat. Yesus. Terima kasih.